Halo semuanya, bertemu lagi kita di seri Filsafat Hukum dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sociological jurisprudence sebagai salah satu aliran pokok dalam perkembangan Filsafat Hukum dan materi-materi diambil dari ketiga buku ini dan untuk bagian yang pertama kita akan membahas pandangan dari Jugend Erlich menurut Erlich, hukum itu dibedakan menjadi dua yaitu hukum positif dan hukum yang hidup di dalam masyarakat hukum yang menjadi produk penguasa atau hukum positif ini dapat berjalan efektif menurut Erlich adalah ketika selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat jadi sebaliknya jika ada ketidakselarasan dengan apa yang ada dalam masyarakat maka hukum itu tentunya menjadi tidak dapat berlaku secara efektif dan pada bagian yang berikut menurut Erlich the law is much wider than legal regulation jadi hukum sesungguhnya lebih luas yang dimaksud dengan hukum itu lebih luas daripada sekedar peraturan perundangan yang berikutnya adalah the formal law, the selects far behind the living law dan berikutnya adalah kesenjangan antara living law dan hukum positif menurut Erlich juga masyarakat adalah sebagai ide dasar daripada pembentukan hukum positif negara dan bagi Erlich hukum positif yang baik ialah hukum yang berdasar dari hukum yang hidup di dalam masyarakat dan menurut Erlich diperlukan peran negara untuk dapat memperlakukan hukum namun hukum positif negara tetaplah harus berdasar dan bersumber serta selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat jadi ada perimbangan antara hukum yang dalam konteks ini merupakan produk daripada penguasa dan kemudian apa yang ada di dalam masyarakat hukum yang hidup dalam masyarakat perkembangan hukum tidak terdapat dalam undang-undang maupun dalam hidup hukum namun sesungguhnya dalam masyarakat itu sendiri itu menurut Erlich tentunya dari pandangannya ini ada beberapa perbedaan dengan apa yang dikemukakan oleh ahli-ahli di dalam aliran-aliran yang sudah kita bahas sebelum tayangan kali ini dan yang berikutnya ada seorang toko yaitu Rosko Paun dimana menurut Rosko Paun hukum itu dalam konteks ini menurut Rosko Paun beliau membedakan sosiologi hukum dengan sociological jurisprudence sosiologi hukum adalah sebagai cabang ilmu sosiologi yang mempelajari timbal balik antara hukum dan masyarakat titik tolak pendekatan ialah dari masyarakat ke hukum sementara sociological jurisprudence adalah merupakan satu teori hukum yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat titik tolak pendekatan ialah dari hukum ke masyarakat nah dalam konteks ini memang ada perbedaan pokok dimana kalau sociological jurisprudence bagi Rosko Paun adalah suatu teori hukum dan sementara sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu sosiologi yang belajar pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat demikian dari Rosko Paun pada bagian yang pertama dan yang berikutnya bagi Rosko Paun hukum adalah lembaga kemasyarakatan yang berperan dalam memenuhi setiap kebutuhan sosial jadi hukum tidak lebih adalah satu entitas lembaga kemasyarakatan dalam konteks hubungannya dengan masyarakat nah ada tiga pengolongan utama dari kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu pertama kepentingan publik yang kedua adalah kepentingan individu dan yang ketiga adalah kepentingan sosial kepentingan publik terdiri dari kepentingan negara sebagai badan hukum kepentingan individu terdiri dari fisik, kebebasan kemauan, kehormatan, privacy kepercayaan dan pendapat, kepentingan dalam hubungan rumah tangga dan harta benda sementara kepentingan sosial itu meliputi keamanan umum keamanan dari institusi sosial moral umum, pengamanan sumber-sumber daya sosial dan kemanjuan sosial serta kehidupan individual nah pada bagian yang terakhir menurut Rosko Paun hukum dikonsepkan sebagai social engineering atau rekaya sosial konsep social engineering berupaya menciptakan keseimbangan atas potensi dan dampak kepentingan dalam masyarakat hukum bagi Rosko Paun harus dapat beradaptasi dan memenuhi kebutuhan perubahan sosial daripada masyarakat ahli hukum dalam konteks ini berperan dalam membantu menghadirkan hukum yang memenuhi standar perubahan tersebut nah demikianlah kali ini kita sudah membahas aliran sociological jurisprudence bersama dengan Eugen Ehrlich dan Rosko Paun dan pandangan-pandangan mereka terkait dengan apa itu hukum dan bagaimana hukum dalam konteks hubungannya dengan masyarakat semoga tayangan kali ini dapat bermanfaat bagi yang sementara mempelajari filsafat hukum selamat menikmati